Loli anak Nikita Mirzani tunjukkan bukti transferan dari Antonio De Dola. Aku pakai kartu Mimi tapi isinya uang papa. Laura Meizani alias Loli anak Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan karena masalahnya dengan sang ibunda. Terbaru, Nikita Mirzani mempertanyakan kemana uang Loli yang mengaku sudah habis di rekeningnya. Nikita Mirzani bahkan menyebut sang putri menghabiskan 50 juta rupiah dalam waktu tiga minggu. Dari situ, spekulasi muncul di masyarakat. Banyak warganet yang kemudian memberi tudingan miring kepada Antonio De Dola. Loli mengunggah salah satu komentar dari warganet yang menyerang Antonio De Dola. Seakan ingin membela Antonio De Dola, Loli kemudian menunjukkan sebuah foto bukti transfer dari Antonio De Dola untuknya. Menyertai potret tersebut, Loli mengatakan bahwa ia memang masih menggunakan kartu Nikita Mirzani, tetapi uangnya dari Antonio De Dola. Aku masih pakai kartu Mimi tapi isinya uang papa. Gak semuanya itu di publikasi hidup itu privasi, kata Loli. Masih dalam unggahan itu, Loli juga menegaskan bahwa hingga saat ini Antonio De Dola masih kerap mengirim uang kepadanya. Ia juga meminta agar warganet tidak terus-terusan negatif thinking kepada Antonio De Dola. Kalau kayak gini uangnya ada sama dia, please deh netizen jangan negatif terus, selalu ditransfer sama papa kok tenang aja netizen jangan panik santai, kena mental gak? Tambah Loli lagi. Loli minta maaf lewat WhatsApp, respons Nikita Mirzani. Gimana keadaan kamu sekarang? Nikita Mirzani membeberkan, anak sulungnya, Laura Meizani alias Loli. Sebenarnya sudah minta maaf lewat WhatsApp, tak lama setelah ia berkoar akan diadopsi dan dirawat Antonio De Dola. Sebagai ibu, bintang film Nenek Gayung Legawa dan membuka pintu maaf. Nikita Mirzani bahkan tidak mengungkit masalah dengan Antonio De Dola kala putrinya minta maaf. Kamu minta maaf saja di WhatsApp, ada Mimi enggak maafin. Mimi maafin, ujar Nikita Mirzani menyoal Laura Meizani alias Loli dalam siaran langsung di akun Instagram terverifikasi minggu, tanggal 28 Mei tahun 2023, malam. Tak mau membahas masalah, ibu tiga anak ini mengalihkan topik dengan menanyakan kabar Loli yang kini kelas 1 SMA dan sekolah di London, Inggris. Nikita Mirzani tampaknya ingin membuka lembaran baru. Malah Mimi enggak nanyain permasalahan yang itu. Malah Mimi nanya, gimana keadaan kamu sekarang? Ujarnya, ada banyak masalah yang dibahas Nikita Mirzani dalam siaran langsung semalam. Termasuk perayaan ulang tahun Loli ke-16, pada tanggal 28 Mei tahun 2023. Meski berjauhan, pelantun Nikita Gang menyelamati lewat medsos bahkan mengirim hadiah ke London. Mimi kirimi hadiah kamu ke London. Ada kamu appreciate, hadiahnya sudah kamu terima sayang. Ada kamu appreciate enggak, ada kamu bilang terima kasih. Tapi, Nikita Mirzani menyambung. Mimi kirim hadiah ke tempat kamu sekolah. Biar lagi libur juga, sekolah itu pasti ngasih tahu. Itu sekolah bukan sekolah murah ya, netizen. Apapun ada barang kiriman pasti dikasih tahu, imbunya. Saat siaran langsung Instagram digelar, belasan ribu bahkan 20 ribuan netizen menyimak. Sebagian mengadu ke Nikita Mirzani bahwa Loli ternyata unfollow ibu kandungnya di Instagram. Ia menanggapi santai kelakuan Loli. Terserah saja, mau unfollow ke, mau follow lagi ke, unfollow lagi ek, follow lagi ke, enggak peduli gue. Hidup gue bukan di sosial media ya. Gue tuh di sosial media menghibur kalian saja. Pungkas Nikita Mirzani. Pungkas Nikita Mirzani Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton.